Assalamu'alaikum Pemirsa, Anda berjumpa kembali bersama kami Berita Televisi Pekerja Pendatang MWTV edisi ke-90 Kami juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 14.30 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin Festival Film Pekerja Pendatang atau Migrant Worker Film Festival yang keempat telah berakhir dan ditutup di kota Kimpo Acara penutupan bertepatan dengan hari libur Sehingga banyak pengunjung yang datang Khususnya pekerja migran untuk menghargai dan berpartisipasi dalam acara ini Yang utama memang didedikasikan untuk mereka Film yang berjudul Dimana Roni dan Film Pendek Arus Serta Mantan diputar untuk acara penutupan Dan setelah itu dilanjutkan dengan berbagai konser Kemerian suasana dilanjutkan dengan pentas top crackdown band Yang personilnya dari bermacam ragam negara Festival Film Pekerja Pendatang dibuka pada tanggal 17 Juli di Indie Space Myeongdong, Seoul Kemudian dilanjutkan dengan pemutaran film di berbagai kota semenanjung Korea Di setiap kota festival berlangsung 5-6 hari seperti di kota Chinju masuk Conan, Bucon, Ansan, dan Iksan Berakhir dengan pesta penutupan di kota Kimpo Festival tahun ini bertema Kami mencintai campong Campong menggambarkan bermacam ragam yang multi etnis, multi kultural, dan aspek Yang membuat festival ini mungkin persis seperti makanan di Korea Yaitu makanan yang terbuat dari mie dan bermacam ragam bahan Dimasukkan ke dalam mangkuk dan disebut dengan campong Festival film yang keempat ini dianggap lebih baik dari tahun lalu Tahun ini lebih banyak film yang menggambarkan kehidupan dalam berbagai cara hidup yang menyenangkan para pekerja pendatang Namun tidak benar juga bila festival film pekerja pendatang tahun ini berjalan tanpa masalah Karena kekurangan dukungan dari Dewan Film Korea Panitia harus mengatur pengumpulan dana dan sumbangan kampanye di internet untuk mengumpulkan uang dalam waktu yang cukup lama Inilah sebabnya mengapa kita tegas terhadap bahwa festival film pekerja pendatang akan menjadi lebih baik dan lebih mandiri secara finansial Terima kasih telah menonton!